Halo pemirsa Youtube, ini adalah cara menjahitnya. Lipat saja bagian 10 cm, kemudian jahit. Lipat lagi bagian 10 cm, kemudian jahit. Dan lipatan itu dijarai, yaitu kira-kira satu jempol saya. Itu adalah jaraknya, satu jempol. Begitulah seterusnya. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Oke, setelah dilipat bagian satu, kemudian bagian ini juga lipat bagian kiri dan kanannya. Sama seperti yang tadi, untuk lipatannya yaitu 10 cm. Ini adalah bahan blackout gorden, yang cantik dibuat gelombang gorden. Silakan buat untuk Anda, gorden rumah Anda, ikuti cara kami membuatnya. Lipat saja. Jaraknya adalah 10 cm, dan beri antara yaitu satu jempol, satu jempol, satu jempol. Kira-kira 3 cm. Oke, hampir selesai. Kemudian bagian ujungnya jahit saja. Dan lihatlah, itu adalah sementara untuk gordennya. Dan saya akan membukanya. Oke, kira-kira seperti ini ya. Ini bahan gordennya sangat bagus untuk dibuat menjadi gelombang ya. Gelombang gorden. Oke, seperti yang Anda lihat, yang di sebelah sana. Kemudian, saya akan membawanya ke bagian ini. Modifikasi bagian gorden, gelombang gordennya. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Itu ya. Silakan pelajari tutorial gorden yang saya buat. Untuk Anda semua, tanpa terkecuali. Baik Anda yang berada di dalam negeri, ataupun berada di luar negeri. Saya akan menyusun bagian itu. Kemudian, lihatlah. Silakan pelajari. Di sini gelombangnya. Oke. Sebentar lagi finishing ya. Ini adalah gelombang gorden ya. Saya rasa untuk Anda bisa membuat seperti ini dengan cara mengikuti, mempelajari apa yang saya buat. Dan, tolong bagikan video ini ke negara Anda, supaya orang lain bisa membuatnya. Kira-kira seperti yang Anda lihat. Ini adalah jaraknya. Di sini adalah satu jempol. Satu jempol untuk jaraknya. Oke. Begitulah seterusnya. Untuk gorden yang saya buat. Kira-kira seperti itu. Oke. Lihatlah. Perhatikanlah. Terima kasih. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe and like video ini. Inilah hasilnya. Salam tutorial gorden. Salam tutorial gorden.